Dengan sisi keberaniannya, ia melangkah dengan sangat pelan untuk melihat apa yang terjadi. Kedua kakinya yang tadinya berjingkat-jingkat, ia hentikan. Rasa penasaran yang bergejolak. Memberanikan diri, ingin mengintip apa yang sedang terjadi di dalam kamar itu. Kaget. Ya, ia terperanjat ketika bola matanya menurun ke arah bawah. Di bawah karpet berwarna merah marun itu Henny terbaring. Dan ia sambil memeluk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Win Channel. Gimana kabarnya sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah. Dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerita horror yang berjudul Pesugihan. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya. Dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Temu kangen. Anak kaget menerima undangan ini. Sudah ia bayangkan bagaimana serunya nanti. Ia bisa bertemu dengan teman-teman masa SMA-nya dulu. Ya, perkiraan sudah ada 11 tahun tidak bertemu dengan mereka. Pada saat ketemu nanti, mereka akan menumpahkan segala rasa kangen, curhat, dan berbicara tentang kehidupan masa lalu dengan masa kehidupan sekarang. Kegirangan anak itu tentu saja ada alasannya sendiri. Kegirangan dipicu dengan kesedihan, kesepian, karena sudah 6 tahun belakangan ini menjanda. Ya, karena suaminya yang bernama Firdaus sudah meninggalkan ia dan sekarang ia sudah menikah lagi dan hidup dengan wanita yang sekarang. Tapi bagi anak itu adalah jalan terbaik, karena ia tidak mau dimadu. Di kota Madiun, dengan terkenal makanan khas bermnya ini, ia hidup dengan Eka dan Dwi hasil perkawinannya dengan Firdaus. Halo Hen, kamu sudah menerima undangan temu kangen? Sapa anak kepada sahabatnya semasa SMA dulu dengan Henny? Sudah? Aku sudah terima undangannya kok, An. Begini Hen, gimana jika hari Sabtu nanti aku menginap saja di rumah kamu? Jadi hari Minggu siangnya kita bisa berangkat barang-barang di acara temu kangen itu. Oke, tak tunggu. Pembicaraan anak tidak dilanjutkan, segera ia tutup telpon setelah saling say hello. Henny itu termasuk kategori perempuan yang paling cantik di sekolah. Ramah, sopan, pokoknya paling cantik di situ. Bahkan ketika masa sekolah dulu, ia sering paling juara satu. Dan banyak sekali cowok-cowok yang naksir sampai-sampai ingin menjadi pacarnya Henny. Tapi pertanyaan itu ia simpan saja sendiri, karena kalau dia tanyakan takut Henny tersinggung. Sabtu sore, mobil yang anak kendarai melaju cepat menuju ke rumah Henny di kota Brem. Ketika mobilnya sudah berhenti di depan rumah berpagar besi, anak sampai terhenyak. Orang tua Henny sekarang tinggal di rumah yang sangat besar dan megah. Halaman depannya yang sangat besar dan dipenuhi dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Rumah itu tidak seperti 11 tahun yang lalu. Sempit, kumuh, dan rumahnya pun terpotong dari bahan-bahan kayu dan bambu. Untuk menepis keheranannya, Ana segera menelpon Henny dan bilang kalau ia sudah berada di depan rumahnya. Tak lama kemudian, seperti ada seseorang yang sedang melangkah menuju ke pagar besi. Dan Ana pun terkejut. Dia melihat wanita bertubuh kurus dan itu adalah temannya sendiri yang bernama Henny. Dia adalah Henny yang dulu yang sangat cantik. Tapi kenapa dia bisa sampai sekurus itu? Tapi ia tidak mau membuat penghuni rumah bingung dengan sikap si Ana ini. Wah, kamu sekarang kok kurus sekali Hen? Bisik Ana pelan di dekat telinganya Henny. Karena ia tidak tahan dengan keingin tahuannya saat ia sedang berpelukan dengan Henny. Pertanyaan Ana pun diabaikan. Sekali lagi, Ana harus mawas diri. Ia tidak mau terlalu jauh di kehidupan temannya. Mungkin Henny diam karena ia ingin tidak tahu tentang kehidupannya sekarang. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Sambil makan cemilan dan minuman ringan dengan tayangan televisi yang sedang ia tonton. Yuk, kita keluar aja an. Kita makan soto ayam langganan kita dulu setuju. Oke, siap. Tak menunggu lama, malam itu pun Ana segera menikmati kenangan kelahiran di kota ini. Mereka berputar dan berbincang-bincang. Bahkan sekali-kali cekikikan kalau saja mereka ingat dengan kejadian hal-hal yang sangat lucu. Setelah mereka selesai makan soto ayam yang pernah menjadi langganan mereka berdua, sampai tak terasa malam pun sudah larut. Ana dan Henny sudah terbaring di ranjang di depan rumah Henny. Mereka pun terdiam dan tertidur. Meskipun hanya tidur ayam. Malam pun sudah semakin tua, sunyi, sepi, dan Henny pun sudah tidak ada di sampingnya lagi. Tiba-tiba, malam itu menjembak Ana dalam suasana yang sangat menakutkan. Rasa takut itu semakin menggila yang ia rasakan. Suasana yang sangat sunyi seperti di tengah kuburan. Suasana di luar hanya terdengar dengan rintikan hujan yang sangat deras. Tiba-tiba terdengar seperti suara perempuan mengaduh. Terdengar sayup-sayup menggelitik di telinganya. Suara itu pun seperti yang sangat ia kenal. Dan ternyata itu adalah suara temannya yang bernama Henny. Ia sebenarnya takut, tapi ia lebih mengkhawatirkan Henny. Takut ia terjadi apa-apa. Dengan sisi keberaniannya, ia melangkah dengan sangat pelan untuk melihat apa yang terjadi. Kedua kakinya yang tadinya berjingkat-jingkat, ia hentikan. Rasa penasaran yang bergejolak. Memberanikan diri, ingin mengintip apa yang sedang terjadi di dalam kamar itu. Begitu mata kiri Ana menempel di lubang kunci kamar itu, terlihat sangat gelap. Maka ia mendambahkan belalakan matanya yang sangat lebar. Sehingga ia bisa menembus pandangan yang tadinya gelap menjadi remang-remang. Karena di dalam itu hanya diterangi dengan sebuah satu lilin dan beberapa dupa yang tertancap di vas bunga terbuat dari kuningan. Kaget. Ya, ia terperanjat ketika bola matanya menurun ke arah bawah. Di bawah karpet berwarna merah-marun itu Henny terbaring. Dan ia sambil memeluk yang seperti sebesar guling berwarna hijau ke kuning-kuningan bersungut panjang. Tubuhnya beruas-ruas dan matanya hitam lotat seperti ulat jedung. Inilah wujud siluman ulat jedung yang dikenal sebagai pemberi pesugihan bagi orang yang memiliki pikirannya kalut. Sehingga jalan sesat yang dilaluinya guna mendapat kekayaan yang berlimpah dengan jalan pintas. Orang yang akan bergelimbang harta dan naik derajat. Sehingga ia rela mengorbankan jiwa di atas bergelombangnya dosa. Anna hanya bisa tertegun keheranan. Tubuhnya terpaku di belakang pintu kamar itu. Menyesali langkah yang diambil oleh teman sekelasnya ini. Tak ada yang bisa dilakukan Anna selain menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Oke guys, gimana ceritanya serem gak? Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.